Di mobil, aku ngeliat kok, dada ayah, loper koran drop anaknya. Terus ada tukang bajai rame-rame keluar dari bajai gitu kan. Dada bapak, nanti jemput lagi gitu. Terus ada yang dari Mersi segala macem gitu kan. Terus, tek, aduh, kalau aku hentikan gimana ya gitu. Nah pas kayak gitu, nanti deh aku pikirin lagi, aku keluar lah dari mobil. Ini bener-bener kayak teguran dari Tuhan sih kayaknya. Tiba-tiba dateng, Kak Dia, terima kasih ya. Berkat Kak Dia, anak saya yang Down Syndrome, jadi percaya diri. Bangkit lagi dong ya semangat itu ya Mbak Dia. Aduh, aku bilang, oke. Berarti yang kata papaku, orang nggak lain bisa hidup dari tangan kamu itu berarti ada gitu loh. Nyatakan, kan ada ngomong kan. Berarti aku punya karya ya, aku berdaya ya. Aku udah butuhkan orang lain gitu. Terus, Kak Dia, terima kasih ya. Berkat Kak Dia, anak saya sekarang bisa dianggap di rumahnya. Yang nggak kena ke hotel, nggak kena ke mall, bisa ke mall mewah untuk menari gitu. Oh, disitu saya pikir, oke. Kalau cuma nggak punya duit sih kayaknya bisa deh aku hadapin gitu. Oke. Kecintaan budaya terhadap bangsa dan keanekan agamannya itu merupakan sebuah kewajiban dan juga hal yang tidak bisa lagi dinafikan bahwa semuanya harus mencintai budaya khususnya di Indonesia. Kita tahu banyak sekali ragam budaya di Indonesia ini yang betul-betul memagakan kita. Tapi permasalahannya, apakah ragam budaya ini akan tergeser dan tergerus? Biar masuknya budaya asing. Untuk itu perlu hadir sosok-sosok yang betul-betul memberikan kontribusi terhadap kemajuan budaya Indonesia. Nah, di podcast Bincang Bersama pada hari ini, saya sudah bersama dengan founder Yayasan Bentara Budaya Indonesia Foundation. Dan beliau juga ketua umum perempuan pelestari budaya, sudah hadir Mbak Diyah Kusuma Wardani. Halo Mbak Diyah, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mas. Kita tahu sih begini sekarang, sehat? Sehat. Kenapa sih kok tertarik, Mbak, ngegarap budaya, nyemplung total di bidang budaya ini? Ada alasan apa sebenarnya Mbak Diyah? Jadi awalnya tuh bentuk kepercantinan sih, gitu ya. Kok anak Indonesia jaman itu ya, 2013 saya memulainya. Kok budaya asing datang ke Indonesia banyak, terus musik-musik tetangga yang hits banget itu Meraja Lela, gitu. Gak apa-apa sebenarnya masuk budaya asing ke Indonesia, tapi bagaimana nih anak mudanya harus terus mencintai budaya Indonesia, gitu kan. Dan aku melihat itu cara didik aku ke putri aku. Karena kuandata karir, dia tinggal sama mbaknya, babysitter, otomatis TV lokal, aku kunci. Dia nontonnya TV-TV internasional yang seumurnya dia, channel anak-anak, gitu kan. Suatu hari saya bilang, Mami pengen banget nih kamu belajar tari Bali. Tari Bali kayak gimana, Mami? Aku gak mau. Waduh, itu kayak tamparan banget sih, Mas, gitu loh. Hah? Oh iya, berarti aku lupa ya. Aku ngomong kecintaan terhadap budaya Indonesia, tapi aku lupa memperkenalkannya, gitu kan. Dan aku pikir lagi, pasti banyak perempuan di luar sana, yang wanita karir saat itu seperti saya, melakukan hal yang sama. Supaya anaknya tidak nonton TV sinetron, dia kuncilah supaya mbak yang nonton sinetron, dia akan TV-nya channel asing, yang anak-anak khususnya. Di memori mereka kan, tari yang paling bagusnya tari balik lah. Mana ada tari balik tayang di sana? Tidak ada. Nah, aku bilang, waduh, ini bahaya. Nah, pas aku dapet biasiswa S2, kebetulan S2 Arkeologi UI, aku dilihat juga lah, oh ternyata museum itu bisa tempat belajar apapun. Ya, museum itu harus membuka diri untuk belajar apapun. Terutama sejarah dan budaya Indonesia. Maka tesis saya, saya bikin tesis bagaimana program museum itu berdampak kepada pelestarian budaya dan tradisinya Indonesia. Jadi anak-anak harus belajar budayanya. Nah, ternyata saya bikin tesis, saya sebarkan pamflet, jadi saya bikin tesis ini langsung saya aplikasi, mas. Saya aplikasikan, saya bikin pamflet di sosial media, saya gembar-gembor, yuk belajar tari tradisional gratis. Pas saya bikin tesis pun, saya langsung bikin yayasan. Saya maunya payung hukumnya itu ada, gitu kan. Ternyata dari gempuran yang tadi saya takut banget, ada gak yang mau datang ke museum untuk belajar tari tradisional? Ternyata jawabannya banyak. Jadi waktu itu, 50 anak aja buat aku udah bersyukur banget. Tapi aku ngajaknya juga kayak kampanye, datang-datang ke dekat-dekat museum, ke RT-RT, betul effort banget. Ayo bu, beneran gratis, emang ada hari gini gratis? Ada bu, yuk mari belajar di tempat saya. Ternyata ada 50 anak yang daftar, sosial media dimainkan, satu bulan atau dua bulan, kemudian itu udah seratusan anak. Itu kata-kata gratis dipegang banget sama para orang tua. Bener, keywordnya gratis, gitu kan. Ternyata, mengenakan budaya Indonesia itu sebenarnya banyak orang tua yang tergugah saat itu ya, 2013. Banyak banget yang tergugah, gitu. Pingin banget anaknya tuh belajar budaya, tapi di mana? Apalagi, sanggar-sanggar juga kan jarang, gitu loh. Kalau sanggar juga kan berbayar, gitu ya. Jadi, ah, dikomfortnya gini, ah beras gini, gitu loh. Ya kan, kalau belajar di sanggar, gitu. Nah, aku mau bikin situasi kondisi baru lah. Yuk, kenalkan dulu lah anaknya sama budaya dan tradisi Indonesia. Ternyata, museum pertama, museum kebangkitan nasional itu karena ingin sekali membangkitkan semangat anak Indonesia untuk mencintai budaya dan tradisinya. Oke, ini langsung kekonten sih sebetulnya ya. Tapi begini, mbak. Sorry, saya petong sedikit. Definisi anak tuh rentang usia berapa, kalau dari perspektifnya mbak dia? Oh, anak itu dari tiga tahun harus dikenalin sama budayanya. Kalau aku ya, memperkenalkan anaknya sampai 25 tahun tuh masih bisa. Buat aku masih bisa dibilang anak. Soalnya begini, kan kalau anak-anak itu setahu saya nih ya, di sisi parenting ya. Mereka itu akan nyaman, mereka akan enjoy, kalau mereka suka gitu loh. Apalagi kalau mereka tuh udah ngerasa, oh ini boneka, sorry saya sebut brand ya. Nyerbi, gue banget nih, cantik segala macem, blablabla segala macem. Ada gaunnya yang identik dengan produk luar negeri. Nah, berarti kan ada satu bentuk PR yang mbak dia dan tim saat itu harus lakukan. Agar semuanya itu bisa di-switch paradigm-nya tuh ada. Dalam artian, oh bisa kok pake baju Bali, bisa kok pake baju Jawa misalnya. Dengan notabene mereka tuh bisa suka dengan hal itu. Apa langkah yang pertama kali mbak lakukan untuk... Langkah pertama yang aku ambil adalah bagaimana tari yang bikin happy. Yang geol-geolnya seru, yang remixnya tuh easy banget gitu lah. Sama seperti tetangga-tetangga lagunya itulah, yang lagi hits banget kan. Nah, gimana nih caranya? Aku coba survei juga ya, melihat seperti apa. Ternyata lagu yang riang, yang gerakannya mudah itu disukain sama anak-anak. Apalagi goal selahirnya nih, aku pentasin. Mereka menggunakan baju tari, mereka didananin cantik, nah mereka seneng. Orang tuanya juga bangga. Jadi, gak hanya nih mas ngelajarin tari, tapi bagaimana menampilkan mereka di ruang publik. Ini sebagai breakthrough gak sih sebenernya? Iya, iya dong. Karena kan kalau di luar ya, secara komersialisasi kan ada beberapa sanggar yang memang mewajibkan dengan... Sorry, saya harus jujur ya, pembayaran. Nah, ini kan akan bersaing gitu loh. Buat mereka, aduh gila ya, gue bikin dengan sangat luar biasa, harga sekian. Kok ini ada gitu loh orang yang dengan suka rela, dengan niatannya mereka untuk bisa membangun budaya Indonesia secara gratis. Jadi pemikiran gak kira-kira? Iya, pasti disitu tuh pasti musuhnya jadi banyak ya gitu. Nah, aku bilang berkolaborasi lah aku sama sanggar, dimana aku bilang gini. Kalau di sanggar kan memang anak yang suka menari, dia didaftarkan di sanggar. Aku pada tingkatan dasar mas, memperkenalkan dulu, yuk dateng, lihat deh tari tradisional. Suka gak? Nah, yang aku bikin suka ini adalah jejaringnya mas. Jadi anak-anak itu, karena banyak kan, ada sekolah internasional, ada SD negeri, segala macem. Ada PAUD, ada TK Internasional, ada SMP. Akhirnya terbentuk jejaring baru, komunitas. Ini yang gak ada di sanggar. Oh gitu. Iya dong. Gak hanya tari, karena sebenarnya belajar budaya itu, tidak hanya belajar tari dan musik tradisional. Tapi belajar budi pekertinya Indonesia. Wow, keren. Belajar budi pekertinya Indonesia. Saya tarik ke belakang ya ceritanya ya. Mbak, dia sebenarnya diajaran sama orang tua tuh seperti ini gak sih? Iya banget. Roll modelnya tuh papa. Oh, boleh cerita. Papa tuh cinta banget. Kayaknya kecintaan Indonesia koknya seribu persen deh. Gitu ya. Jadi dari kecil tuh aku di brand wash banget sih. Brand washnya tuh adalah, Yuh mbak, liat pageraran wayang kulit. Oh, oke. Wayang orang. Nonton gamelan Jawa. Itu tuh sering banget. Nah, walaupun aku saat itu tidak mengerti. Tapi papa tuh ngebikinnya tuh diterjemahin dengan bahasa anak-anak saat itu. Misalkan gitu, terus nonton wayang. Itu namanya Serika Handi mbak. Dia perempuan hebat. Dia berhati baik. Nah, mbak dia besok harus kayak gitu. Gitu. Jadi, mau gak jadi Serika Handi ya Indonesia? Mau dong, Pak. Harus berbuat baik. Berperilaku baik. Berkarya dan berdaya. Itu dari kecil, Mas. Belum kenal, belum ngerti berdaya dan berkarya tuh gak ngerti. Tapi dari kecil udah di brand wash kayak gitu. Berkarya dan berdaya gitu. Mbak harus jadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya seperti apa, Pak? Nah, manusia seutuhnya itu ketika dari tangan kanan kamu bisa memberi keberkahan untuk orang lain. Gitu. Kalau dari tangan kamu orang lain bisa hidup. Itu manusia seutuhnya. Itu putri saya. Itu Serika Handinya Indonesia. Itu kayak tuh keulang terus gitu. Iya, iya. Nah, benar. Jadi, kayak mau berbuat dosa tuh kayak gak berani gitu loh. Karena kan pengen jadi Serika Handinya papa. Pengen jadi perempuan baik yang disanjung papa aku. Pengen jadi anak yang dibanggain papa. Oke, itu usia berapa? Mas inget gak sama dia? Masih lah, mas. Tiga tahun tuh udah mulai kayak gitu. Gitu. Jadi, tiga tahun kayak tiduran di pangkuan papa, nonton di teman mini, nonton wayang orang. Jadi, walaupun gak ngerti, papa tuh udah ngajakin aku. Ternyata, kamu taku ya, aku jadi begini ini emang investasi papa aku dari aku kecil. Bukan mendadak tiba-tiba gitu loh, mas. Nah, makanya kenapa Belantara Belunisya itu mencakup dari umur tiga tahun sampai 70 tahun. Ada siswa itu 70 tahun. Ya, karena mereka calon ibu loh. Hari ini tuh, mereka masih anak-anak. Tapi, ketika tertancap budaya Indonesia di anak tersebut, dan dia akan jadi ibu kemudian hari, dia pasti akan melakukan hal yang sama terhadap anaknya. Wow, copy paste, mimicking, duplicating, mirroring. Nah, makanya itu yang dilakukan papa aku ke aku. Iya, iya. Gitu. Berdaya, berkarya. Kamu mbak, kalau muanyat itu hidup buat orang-orang doang. Kalau manusia itu hidup harus buat orang lain. Gitu. Kamu nothing kalau kamu gak melakukan apapun. Hidup cuma sekali, mbak. Itu sering banget disertain papa. Ini kan secara individual, kedekatannya tuh antara mbak dia dengan papa itu kan kuat banget ya. Kuat banget, bonding ya. Yang ingin saya tanyakan di podcast ini, kan kita memberikan banyak edukasi, literasi, juga pembelajaran tersendiri, khususnya dalam bidang budaya. Bagaimana caranya seorang mbak dia ini mampu menularkan semangat itu? Prinsip dasar seorang papa yang disampaikan ke mbak dia kan langsung. Nah, ini kan ke orang-orang banyak, orang tua yang notabene mereka, sebenarnya saya juga punya sih hobi lain nih anak saya nih. Misalnya main A, A, B, C, D, E. Tapi kayaknya enak deh mereka ditarik ini. Nah, itu kan momentum yang pas nih. Iya. Aha momennya. Gimana cara penyampaiannya? Nyasar ke orang tuanya dulu, apa langsung ke anak? Aku dua-duanya sih mas. Gitu. Di anaknya pertama kita kreatif dulu dong. Menari itu banyak temannya. Iya kan? Menari itu kamu punya pengalaman yang banyak tampil di mana-mana. Ada yang tampil depan Presiden Jokowi. Kita perlu tampil di sana negara. Terus kita juga bisa keluar negeri. Secara gratis loh kalau kita seniman budaya. Gitu loh. Kamu mau jadi putri Indonesia, mau jadi noni Jakarta. Kalau jago nari itu luar biasa. Poin plus mas. Gitu kan. Hal-hal kayak gitu tuh digembar-gemborin. Nah ke orang tuanya juga gitu. Ibu support anaknya tuh. Kalau ibu di sekolah di RTRWnya aja. Segitu-segitu temannya. Tapi masuk di Belantara Budonesia. Temannya jadi banyak. Terinspirasi sama teman lain. Misalnya gini. Oh dia bisa kenapa aku gak bisa. Nah ini kan hal-hal yang di challenge kayak gitu loh mas. Mungkin di sekolah gak dipelajarin kayak gitu. Tapi di Belantara Budonesia kita mencoba mempelajarin kayak gitu. Kekayaan sesungguhnya adalah jejaring. Nah itu aku gembur-gemburin banget mas. Gitu. Kalian adalah melestarikan Budonesia itu berdampak. Luar biasa. Gak hanya dari kita ya. Motorik segala macam secara pribadi. Tapi menguntungkan banyak hal. Misal di BB itu. Sekarang nih di 10 tahunnya Belantara Budonesia. Kita punya namanya Gen Budi Pekerti. Apa? Gen? Gen Budi Pekerti. Generasi Budi Pekerti. Oh. Gitu. Kenapa aku bikin kayak gitu di 10 tahunnya Belantara? Karena saya pengen menciptakan agen-agen perubahan di bidang budaya. Ceritanya aku mau mengkloning diriku tapi harus lebih jago lagi. Gitu. Nah mereka ini sudah aku bayar kalau pentas mas. Anak-anak itu udah dibayar? Iya. Gitu. Jadi anak-anak sebuah sudah dibayar. Dan aku mau bilang di sini. Berbudaya berdampak ekonomi. Satu lagi. Wawasan dan jaring mereka. Pengalaman mereka hidup adalah kekayaan luar biasa. Itu aku gemur-gemburin banget. Bayangin dong. Sekarang maaf banget. Dia anaknya tukang sapu. Rumahnya di Gang Sempit di Jakarta. Salah satu Jakarta Utara misalnya. Temannya di RT-RT terus itu aja. Tapi ketika kamu keluar dari situ. Ternyata kamu bebek temen loh di Belantara Indonesia. Kalian bisa tiba-tiba tampil depan menteri. Bisa foto bareng menterinya. Di backstage sama artis. Kan luar biasa. Itu pengalaman yang mahal banget. Nah aku selalu menceritakan pengalaman itu kekayaan yang luar biasa. The jaring adalah kunca sukses. Untuk orang berpotensi sukses gitu loh. Tapi yang harus dijaga adalah bagaimana agar tidak terkesan monetisasinya. Ekonominya kuat gitu ya. Anak-anak kok jangan selalu cari uang lah. Itu kan dampaknya ketika sudah lama banget mas. Maksudnya di anak-anak yang memang absensinya luar biasa. Skillnya mereka luar biasa. Maka mereka berlomba-lomba nih. Kan setiap tahun cuma dipilih 25. Oh gitu? Iya enggak semuanya. Hanya terpilih saja? Iya hanya terpilih semua. Maksudnya supaya apa? Mereka, wah aku harus kayak gitu harus gen. Ada selempangnya. Mereka dididik gitu seperti puter Indonesia. Mereka belajar kemarin aja. Datang ke brand internasional. Diterima. Terus datang ke store yang nomor 1 di Indonesia. Itu diterima di sana. Dan katanya ada teman-teman di Fabel juga di sana? Iya. Saya udah punya sekolah gratis di Fabel. Ada dua. Jadi kemarin bulan Juni ulang tahun aku. Aku menghadiahkan diri aku sendiri. Itu sekolah di Fabel gratis. Gitu. Jadi ternyata banyak banget minatnya. Terus selanjutnya di tahun ini juga. Aku udah merismikan dua sekolah di Fabel. Berarti total ada berapa sekolah yang mbak dia punya? 18 saat ini. Semua gratis. Terus sekarang sudah merambah gitu ya. Dulunya hanya di museum. Sekarang di mall-mall. Karena setiap sekolah anaknya banyak banget. Ratusan. Jadi gak bisa tuh. Yang namanya tempat kecil tuh gak bisa. Buka-bukaan yuk. Dananya dari mana? Awal bikin mas. Jujur aja. Yaitu dari uang sendiri. Oh iya? Ya. Jadi aku kan terima beasiswa 100%. Gitu ya. Kebetulan aku udah kerja gitu. Terus juga terakhir. Keluarga cukup lah ya. Maksudnya bukan. Kaya ya mas gitu. Cukup. Ya beda nih. Kaya tuh mentereng-mentereng lah ya. Yang kayak punya mersi tuh cahaya gitu. Cukup sih tempatnya. Terus. Aku dapet beasiswa 100%. Nah beasiswa inilah. Uangnya yang aku gunakan. Untuk membuat yayasan pertama. Tahun? 2013. Oh 2013 itu. Sudah mulai langkah baru. Iya langkah baru. Jadi pakai uang beasiswa tuh. Yang pertama. Itu cukup. Cuman buat 4 bulanan lah. Gitu. Bertahan. Harus putar otak lagi dong. Iya. Terus ternyata susah banget mas. Sebenernya tahun ketiga tuh udah mau nyerah sih. Udah mau berhenti. Kok susah banget jadi orang baik? Itu kalimat aku ke papa. Ternyata susah jadi orang baik pak. Aku harus memahami semua orang dengan berbagai kalangan. Gitu. Ternyata mau naih tes orang itu susah banget. Karena kan serata sosialnya berbeda-beda. Pemikirannya berbeda-beda. Tiga tahun udah mau nyerah. Tapi pas mau menyerah. Jadi aku bawa mobil. Di musim kebangkitan nasional. Aku menyerah tuh hari itu tuh mas. Karena finansi aku acak-acakan. Oke. Aku gak pernah ke pengadeian. Aku pengadeian. Ya aku. Jujur aja sampai sedih banget sih mas. Aku belum pernah ngerasain rekening nol. Tuh rekeningnya nol semuanya. Sampai aku tuh gak bisa. Makan kalau di pinggiran. Kayak. Jadi gak bisa makan. Kalau misalnya diajak makan somai gitu. Basuh aku gak bisa. Tapi aku bisa makan pakai kartu kredit. Jadi aku beli. Terus aku bawa bekal. Bawa bekal dari rumah. Nah gitu. Itu aku akalamin banget. Dan itu cukup lama. Dan aku hampir nyerah. Tapi suatu hari. Pas ketika aku di mobil. Aku udah mau nyerah nih. Aku ngomong tahun. Kapan ya aku mau ngomong nih. Aku mau tutup aja nih yayasan. Di mobil. Aku ngeliat kok. Dada ayah. Loper koran drop anaknya. Terus. Ada tukang baju rame-rame. Keluar dari baju. Gitu kan. Dada bapak. Nanti jemput lagi. Terus ada yang dari Mersi. Segala macem gitu kan. Terus. Aduh. Kalau aku hentikan. Gimana ya gitu. Nah pas. Kayak gitu. Aduh. Nanti udah aku pikirin lagi. Aku keluar lah. Dari mobil. Ini bener-bener kayak teguran dari Tuhan sih kayaknya. Tiba-tiba datang. Kak Dia. Terima kasih ya. Berkat Kak Dia. Anak saya. Down syndrome. Jadi percaya diri. Bangkit lagi dunia semangat itu ya Mbak Dia. Aduh. Aku bilang. Oke. Berarti. Yang kata papaku. Orang lain bisa hidup dari tangan kamu itu. Berarti ada gitu loh. Nyatakan. Kan ada ngomong kan. Berarti aku. Apa. Punya karya ya. Aku berdaya ya. Aku udah butuhkan orang lain gitu. Terus. Kak Dia. Terima kasih ya. Berkat Kak Dia. Anak saya sekarang bisa dianggap di rumahnya. Oke. Yang. Yang gak kena ke hotel. Gak kena ke mall. Bisa ke mall mewah. Untuk menari. Gitu. Oh disitu. Saya pikir. Oke. Oke. Kalau cuman gak punya duit sih kayaknya bisa deh aku hadapin gitu. Oke. Wow. Saya gak pengen bikin air matanya keluar. Tapi ini mungkin satu pembelajaran juga buat kita ya. Bahwa apa yang kita lakukan itu tidak boleh lepas dari bentuk dukungan orang lain. Mbak Dia. Saya yakin setiap orang itu ada masanya. Dan setiap masa itu pasti ada orangnya. Taruh lah Mbak Dia sekarang sedang menikmati masa sukses. Masa kebahagiaan. Walaupun udah melewati sisi-sisi pahit dari kehidupan perjalanan karir di. Apa ya. Apa belantara. Budaya Indonesia. Tapi saya yakin bahwa Mbak Dia punya satu pemikiran cerdas. Misi-misi ke depan. Bahwa 5-10 tahun ke depan itu akan ada peganti sosok dia. Ini fakta yang harus kita lakukan. Dan saya yakin Mbak Dia juga perlu melakukan bentuk antisipasi. Adakah satu bentuk kerjasama antara pemerintah kah mungkin investor kah. Atau pihak-pihak lain kah yang mereka tuh notabene-nya siap untuk membantu progres berjalannya misi hidup baik dari Mbak Dia ini. Sejauh ini akhirnya aku udah berkolaborasi sih sama perusahaan. Ada BUMN. Ada perorangan juga. Tapi support pemerintah sih belum ya. Gitu ya. Tapi setidaknya di tahun yang tadi saya udah mau nangis-nangis itulah ya. Tahun ketiga. Keempat mulai ada secas cahaya lah. Walaupun duit masih terus ya. Maksudnya harusnya 100% aku cover. Terus tiba-tiba turun jadi 80. Jadi 70. Jadi 60 berarti kan ada secas cahaya mas. Betul. Gitu. Dan di tahun ke-10 ini udah Alhamdulillah lah. Kalau nalangin tuh gak banyak-banyak amat. Udah kecil gitu. Gak kayak kemarin yang harus pernah jual tas branded. Pernah masukin ke penggadean gitu-gitu loh. Udah gak lagi gitu. Jadi buat aku berarti Belantara Indonesia tuh udah sehat. Apalagi sudah bisa memberikan keberkantokan lain. Kayak dapet fee. Terus ada yang siswanya udah jadi guru BBI. Terus jadi koreografer. Kayak gitu-gitu. Terus banyak banget manfaatnya. Kayak jalur prestasi di sekolah. Wah ternyata yang aku buat ini sudah berdampak ya. Walaupun gak 100% 0,01% aja aku bilang Alhamdulillah bisa berdampak hidup aku buat orang lain gitu. Oke ini kontribusi terhadap bangsa yang sangat luar biasa gitu ya. Tapi Mbak Dia pernah berpikir gak kalau misalnya perlu satu bentuk kolaborasi lebih sinergi lagi dengan Kemen Paracraft misalnya, Kominfo misalnya. Dengan senang hati akunya sih membuka diri ya. Proposal-proposal sih udah aku layangkan. Belum ada hilalnya aja kali mas. Hilalnya gitu ya. Baik Mbak Dia, apa yang mau Mbak Dia sampaikan? Saya membagi ini menjadi dua kategori ya. Pertama untuk para orang tua. Agar paling tidak mereka tuh di tengah gempuran perkembangan zaman dengan budaya-budaya asing yang gampang masuk ke Indonesia ini. Mereka tetap merasa bahwa Indonesia adalah yang terbaik. Dengan budaya yang sangat beragam dan mereka diharapkan bisa menjadi agent of chance. Itu yang pertama. Yang kedua, buat anak-anaknya juga. Bagaimana peran mereka sebagai generasi perentu agar budaya Indonesia itu tetap menjadi satu sosok budaya yang gak hanya jadi raja sih di negeri sendiri tapi bisa go global dan ya well known banget deh di internasional. Ya makanya di 10 tahun ini kamu udah tampil di New York, di Jerman, di India, di Azerbaijan. Ini adalah salah satu bentuk gitu ya. Bahwa kita sudah grow up. Anak-anak sudah mulai percaya diri tampil di mana-mana, bisa ngajarin temennya menari, pertandingan sekolah dia bisa jadi koreografinya. Ini kan bentuk-bentuk yang sudah menurut aku grafiknya udah naik mas. Dari kenal dulu sampai pada titik, oh iya aku harus jadi pelestari budaya. Oh ternyata dari menari aku berdampak. Apalagi sekarang bentuk dukungan dari perusahaan-perusahaan yang juga launching album, launching perusahaan itu pakai tari tradisional. Aku seneng banget sekarang. Dan sebenarnya pemerintah sekarang sudah mulai menggalakannya luar biasa deh. Di zamannya Pak Jokowi yang menurut aku sih makin harinya makin tinggi ya. Maksudnya Pak Jokowi juga pakai wajah tradisional itu kan bentuk-bentuk dukungan sebenarnya. Akhirnya anak-anak jadi bangga. Makanya aku kalau bikin sekolah, kalau sekolahku di daerah itu, karifan lokal yang dibangun. Jadi kalau di Cirebon, tadi di Cirebon harus nomor satu. Karena aku pengen banget membangkitkan anak-anak muda karifan lokalnya dulu. Saya bangga sebagai orang Cirebon. Saya bangga sebagai orang Jakarta. Saya bangga sebagai orang, misalnya Bogor gitu loh. Nah baru diajarkan tarian-tarian lain. Aku mau ngasih tau bahwa Indonesia itu indah. Bahwa semua budaya Indonesia itu punya filosofi yang luar biasa. Kita begitu kaya, begitu kerennya. Jadi tidak bisa disandingkan satu sama lain. Karena punya keunikan masing-masing. Bayangin, jangan ngomong gerakan deh. Baru pakai kainnya aja. Ada filosofi, ada cerita di dalamnya. Ada doa di dalamnya. Keren banget Indonesia. Kayak nanti, aku udah baca itu tadi barusan. Katanya Gunung Padang adalah Atalantis yang hilang. Waduh, kalau itu kan gimana? Kerennya Indonesia. Berarti peradaban Indonesia itu jauh lebih luar biasa. Makanya aku juga menggali bikin perempuan besar di budaya. Itu mengajak grade A-nya. Ibu-ibunya yang memang lulusan luar negeri. Berkarir luar biasa. Menggunakan wasrah. Batik, tenun, ikat. Di edukasi juga. Tampil di TV. Pembawa telatan majalah. Nah itu gunanya apa? Itu untuk mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Tapi PR terberatih adalah bagaimana itu menjadi sebuah hal yang nyangkut di hati ya. Gak cuman jadi flexing di Instagram, social media gitu loh. Kalau menurut aku udah gak flexing di Instagram lagi. Karena mereka udah mau beli. Mereka akhirnya bangga menggunakan baju-baju tersebut. Terus kayak ke kantor gitu ya. Kalau aku udah lebih seneng sih. Maksudnya konteksnya ke kantor. Bajunya etnik. Kayak hari ini kan udah etnik gitu ya. Style-nya tetep modern. Tapi ada tentuan etnik. Dan otomatis kan ini kayak mendukung UMKM loh. Hulu-hulu bergerak loh. Jadi kenapa aku bikin Yayasan Dantara itu gratis gitu. Karena kalau menurut aku, dari pemikiran aku ya. Bayangin. Ketika aku punya 7.000 siswa. Ada 7.000 konde yang dibeli. 7.000 sueng. Bebet. Sampur. Bet apa. Ikat. Apa. Konde. Coba bayangin mas. Berarti kan bergerak semuanya. Gitu loh. Jadi gak ada kata punah kalau kita menggerakkan budaya. Semuanya kebeli kok. Pengrajin topeng. Topeng cerebon. Siswa aku ratusan pasti ratusan punya topeng. Gitu loh. Sebenarnya menggerakannya ke bawah mas. Gitu loh. Jadi belajar budaya. Gak hanya sebelajar. Oh nari-nari. Enggak. Sebenarnya menyelamatkan di bawahnya. Gitu. Enggak terpikir. Nah itu dia. Makanya aku selalu bilang sama anak-anakku. Gunakan local brand. Gitu ya. Hal-hal seperti itu. Kan kita mendukung semuanya. Jadi dukungan itu bentuknya gak harus selalu. Kayak. Misalnya. Flex di Instagram gak apa-apa juga. Kalau beli local brand. It's okay dong. Sekarang ada remaja berkain. Ya kan. Ya kan. Berkebaya. Itu luar biasa. Ini bentuk-bentuk dukungan ke bawahnya. Oke. Itu untuk orang tua. Untuk anaknya apa pesanan yang disampaikan? Pesanan yang disampaikan ya pasti yuk. Bangga akan ke Indonesia. Ya gitu loh. Itu penting banget. Terus menjaga keberagaman. Oke. Itu aku gaungkan banget. Di BBI gak akan tuh ngomongin agama. Gitu. Kita sama. Karena agama tuh selainnya dari pribadi sama yang di atas. Oke. Dan ini yang jadi PR terberat ya. Ya. Jadi aku gak mau ngomongin agama juga di sekolah sini ya. Yang masih berbudaya itu menjaga gitu. Menjaga sesama keberagamannya kita gitu. Nah itu yang harus dibentuk sih sebenarnya. Nah belajar tari itu membentuk itu juga. Belajar budaya gitu. Ya. Jadi sebenarnya Mbak Dia ini sebagai pihak ketiga. Yang memberikan banyak sekali insight, motivasi, dan juga dikasih. Tertinggal bagaimana para orang tua ini mampu menyerap hal itu ya. Dan diturunkan langsung kepada orang tua. Eh kepada anak. Karena mereka kan. Dan anak-anak juga calon orang tua loh. Ya. Mereka kan menyerapnya dan menurunkan lagi ke gerasi berikutnya. So apa yang perlu dibenahi dari rantai pasok yang Mbak Dia, hampir satu sesi ini kita bahas. Yang perlu dibenahi, mungkin apa namanya kayak kementerian gitu ya. Misalnya pendidikan budaya tuh ada di sekolah. Bener gak? Misalnya gini, Jumat berbudaya. Pakai baju daerahnya masing-masing. Terus belajar budaya. Belajar budaya tuh gak hanya belajar tari dan musik loh. Sajaknya. Nah itu kan lupa. Tembang-tembangnya. Lagu-lagunya yuk diajarin kembali dong. Gitu. Budaya asik boleh masuk untuk memperkaya budaya Indonesia. Untuk memperkaya pemikiran kita. Untuk kita belajar dari mereka. Tapi tidak menghilangkan ke Indonesia. Itu yang penting ya. Itu tanda bangsa Indonesia terbuka atas segala macam budaya yang masuk. Tapi filternya harus kuat ya. Mbak Dia, terima kasih hari ini. Sama-sama mas. Salah untuk seluruh anak Indonesia yang bergabung di? Belantara Budaya Indonesia. Silahkan follow IG-nya. Belantara Budaya dan daftarkan langsung. Gratis. Untuk belajar tentang bagaimana caranya mereka mampu mengenali budaya-budaya Indonesia. Ya dengan media yang disampaikan oleh Mbak Dia hari ini. Akan ada banyak diah-diah lain yang memberikan kontribusi juga. Karena, pergimanapun juga. Dia ini adalah satu dan sekian banyak orang Indonesia yang peduli terhadap keanekaragaman budaya. Dan punya PR. Serta tahun jumpa sangat luar biasa terhadap kemajuan dan eksistensi budaya Indonesia. Jangan sampai hal ini membuat tergesernya budaya Indonesia itu lebih cepat. Karena budaya-budaya mancanegara masuk dengan begitu cepat juga. Terima kasih waktu dan kebersamaan Anda. Kita akan ketemu lagi di podcast Bincang Bersama berikutnya. Dengan menghadirkan sosok sukses dan inspiratif yang akan datang. Saya Daryl Adam. Sampai jumpa. Bincang Bersama Bersama